Bismillahirrahmanirrahim, ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umat Dari Sabah hingga Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe Jepang boleh bangga dengan Lufuji Cina boleh bangga dengan bentengnya yang kokoh Amerika boleh bangga dengan patung Liberty Barabai boleh bangga dengan apangnya Kandangan boleh bangga dengan adalanya Tetapi kita sebagai umat Islam harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillahi ya jema'in Hayya ayuhal hadirun hayyanina nasyukurullaha azza wa jala Puji syukur atas kehadrat Allah SWT yang telah memberikan kita Begitu banyak kenikmatan Hingga hal ini dia tidak mampu di dunia Salawat bertangkaikan salam yang menjadi yasan nisan setiap insan Insan yang menggunakan mobil nisan Hingga tukang baksa yang setiap hari terpanasan Kalau musim hujan ya terdiminan Allahumma sali wa sali wa barik alaik Hadirin yang dimulikan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiyah yang berjudul Perkokoh persatuan dan hindari perpecahan Tausiyah kali ini adalah panggilan kepada setiap umat manusia Untuk memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bukan alasan untuk perpecahan Persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dengannya muncurlah kebersamaan Kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama Oleh karena itu Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Wa'attasimu bihablillahi jamia'u wa'latafarroku Yang artinya dan berpegat tegurlah kamu pada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berai Al-Quran Surat Al-Imaran ayat 103 Oleh karena itu, ayat di atas memiliki makna dan kandungan yang harus digengang perat oleh semua manusia Dengan persatuan segala yang rumit akan menjadi mudah Dengan persatuan pula sesuatu yang berat akan menjadi ringan Saat ini kita menjelang pesta demokrasi Dimana suara rakyat akan menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah negara Penting bagi kita untuk merenungi nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa ini Dalam konteks demokrasi, kebebasan bersuara menjadi hak yang diberikan kepada setiap individu Namun dibalik kebebasan ini, kita sebagai masyarakat heterogen memiliki tanggung jawab yang harus digengang erat oleh semua manusia Pesta demokrasi seharusnya bukan panggung bagi konflik dan perpecahan Tetapi sebaliknya menjadi wadah bagi dialog yang bermartabat Sejarah telah mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan Selain bawa dalam Al-Quran, kita juga menemukan adanya pesan Nabi Muhammad SAW Terkait larangan, melakukan tindakan diskriminasi sebab perbedaan Imam Muslim dalam sahihnya meriletkan Janganlah kalian saling dengi, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya Dia tidak menjualimi dan tidak mela mengabaikannya Tidak inginannya dan tidak merusakannya Takwa itu disini, seraya mengundur dadanya sebanyak tiga kali Cukuplah seorang Muslim, dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang sendiri Muslim atas Muslim yang lainnya Haram darahnya, hartanya, dan kehamatannya Hadis riwayat Muslim Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh